Manusia Memperhatikan satu sama lain Membantu satu sama lain Karena apabila hal ini tidak terwujud Di mana manusia hidup hanya memperhatikan dirinya sendiri Hidup dengan prinsip egois Egoismenya yang menonjol Maka kehidupan manusia tidak akan harmonis Yang muncul adalah perselisihan dan permusuhan Permasalahan-permasalahan yang tidak akan pernah bisa terselesaikan Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita dalam kehidupan ini Dengan firmannya Wa ta'awanu ala al-biru wa taqwa Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-hubwan Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakuan Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. juga Menyampaikan kepada kita Terutama kita sebagai pengikut beliau Kau muslimin, orang-orang yang beriman Beliau bersabda Seorang mu'min dengan mu'min yang lain Atau seorang mu'min bagi orang mu'min yang lain Itu seperti satu bangunan Setiap sisi mengokohkan sisi-sisi yang lain Nah karena itu kita sebagai Umat manusia Apalagi kita sebagai kaum muslimin Orang-orang yang beriman Memang harus memperhatikan Kehidupan kita Sebagai makhluk sosial Harus sekali membantu Menolong Termasuk membantu dan menolong adalah Mengingatkan akan kebaikan-kebaikan Mencegah dari keburukan-keburukan Dalam istilah Istilah Syar ini adalah Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf Nahi Munkar Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Kita Memerintahkan Mengajak Mendakwakan kebaikan Dan kita Melarang Menjauhi Dan mencegah orang dari Setiap bentuk Kemukaran Atau keburukan Dalam hadith yang lain Rasulullah S.A.W. bersabda Kaitannya dengan Tualaikum Nolong Bahwa Sabda beliau Wallahu fi'a'um Awnil abdi Makanil abdu Fi'a'uni akhihi Dan Allah S.W.T. Senantiasa akan Membantu Seorang hamba Selama hamba itu Membantu Saudaranya Karena itu Kita Tidak akan bisa Menyelesaikan Satu pekerjaan yang berat Jika kita hanya Mengandalkan diri kita sendiri Jika kita Memiliki prinsip Bahwa kita bisa Menyelesaikan semua Tanpa keterlibatan Orang lain Ya mungkin ada Hal-hal yang bisa kita Selesaikan Tetapi Banyak hal Yang tidak akan Bisa kita selesaikan Tanpa keterlibatan Orang lain Karena itu Dalam kehidupan ini Ya semua orang Memiliki peranan Sehingga kita Tidak boleh Melecehkan Dan merendahkan Peranan setiap orang Mungkin ada orang kecil Yang kerjanya Ya adalah Sebagai petani Ya Ada yang kerjanya Sebagai Buru bangunan Dan sebagainya Ya semua itu adalah Wujud Bahwa kita Adalah manusia yang Saling Dari mana kita Makan Kalau bukan dari Hasil pertanian Atau hasil Dari tangkapan Para melayan Dari mana kita Bisa Tinggal Atau menempat Di tempat Yang Bisa menjaga Kita dari Panasnya matahari Berteluh Dari hujan Kalau bukan Dibangun oleh Orang-orang yang Bekerja sebagai Ahli bangunan Termasuk juga Para guru Yang bekerja sebagai Kuli-kuli Bangunan Karena itu Ya kita Juga Ya diharapkan untuk Saling Berterima kasih Mensyukuri Kebaikan-kebaikan Dari Saudara-saudara kita Hadha Wabillahi Taufiq Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah